Ritail Modern Kalau bagi saya sendiri tentu saja kita itu hidup di dunia seperti punya ATM akhirat Menurut saya ATM akhirat itu satu ilmu bermanfaat, dua itu amal jariah, yang ketiga doa anak sulih sulihah Jadi ketika kita sudah meninggal pahalanya akan tetap mengalir Saya berpikir kalau saya bukan guru apa ilmu bermanfaat yang akan saya sampaikan Dengan saya menjadikan perusahaan menjadi spiritual company, saya ingin mengisi rekening-rekening akhirat saya dengan ilmu bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 masih walaupun belum rapi kemudian ada 2018 itu ada patria mat itu minimarket pertama minimarket terpadu dimana kita menyediakan fresh jadi ada sayuran ada ikan kemudian ada bumbu-bumbu dapur segar kita padu dengan seperti retail modern jadi barang-barang pabrikan home care kemudian sembako itu kita padukan di 2018 kita punya pilot project untuk minimarket terpadu kemudian di tahun 2020 kemarin Alhamdulillah kita langsung bertambah empat cabang dalam satu tahun konsepnya adalah bukan semua cabang ada orang atau mungkin masyarakat yang ingin buka toko atau minimarket yang tidak tidak punya pengalaman tidak punya relasi tidak tahu barang apa yang dijual itu kita siap untuk pendampingan dari pra-opening sampai pasca opening menyediakan semua barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar kemudian kita bina komputerisasinya kita settingkan harga jualnya agar bisa bersaing kita tata barangnya kita latih karyawannya dan kita juga latih pemilik tokonya untuk bisa jalankan itu dan kita namakan itu namanya toko plasma jaringan minimarket modern yang buka di setiap desa membuat pelanggan saya warung-warung kecil di toko grosir saya hampir setiap hari ada yang menangis karena terancam tokonya tutup toko klonong mereka tutup mereka tidak berani untuk bersaing dengan minimarket modern yang akan buka di daerahnya itu yang membuat titik balik di saya mendapat sebuah jawaban kenapa saya yang kecilnya bercita-cita jadi arsitek kemudian sekolahnya perawat lalu jadi perawat kenapa saya bertanya-tanya kenapa Allah tempatkan saya di dunia retail itu tidak ada dalam bayangan saya di masa kecil dan masa remaja tidak ada dalam cita-cita saya saya bertanya kenapa Allah tempatkan disitu saya mendapat satu jawaban bahwa saya harus memperbaiki retail lokal dengan belajar manajemen supaya retail lokal itu bisa berdaya saing dengan minimarket modern itu menjadi titik balik saya di 2015 diikuti dengan 2016 saya mulai membuka diri untuk ikut beberapa komunitas bisnis ikut beberapa kelas bisnis yang menjadi wujud dari upaya saya membelajar tentang manajemen retail itu berawal dari manajemen retail yang sangat tradisional pokok beli pokok jual pokok untung udah gitu aja jadi kalau kita retail ya apalagi marak sekali retail itu banyak jaringan retail modern bahkan di setiap desa hampir setiap desa ada apalagi kalau di kota itu itu 5 kg sudah ada lagi 4 kg sudah ada lagi nah sebetulnya retail itu punya market sendiri-sendiri jaringan retail modern itu punya pasar sendiri kita juga punya pasar sendiri karena jaringan retail modern tidak menyediakan sembako selengkap yang toko-toko lokal sediakan jadi tidak usah khawatir untuk teman-teman pelaku retail lokal toko-toko kontong desa karena mereka enggak bakal jualan bumbu dapur berupa bawang merah bawang putih telur tempe tahu mereka juga enggak jualan produk-produk yang lokal-lokal saja jadi kita punya pasar sendiri tidak perlu khawatir kalaupun mau ada brand yang sama produk yang sama nah itu enggak papa ketika mereka Jumat satu minggu kasih promo dibeli aja nanti kalau Senin Selasa Rabu hasil beli dari promo itu kita jual murah juga akhirnya gantian promo mereka dengan promo kita ingat dari spiritnya Usman bin Afan ketika membeli sumur dari wanita Yahudi gantian awalnya hari di Senin misalnya ya orang Yahudi yang menerima pembelian sumur hari Selasa ganti Usman bin Afan yang menerima apa ini yang menggratiskan maka dari situ kita biasa aja Jumat Sabtu minggu beli aja promonya nanti Senin Selasa Rabu kita jual murah lagi saya ikut sebuah kelas namanya kelas peta hidup di kelas peta hidup itu disampaikan yang sangat terngiang yang sekali bagi saya disampaikan bahwa apa sih tujuan kita hidup kita di dunia mau ngapain sebetulnya tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah saya berpikir ketika 24 jam hidup saya 7-8 jam untuk tidur kemudian 8-9 jam saya di tempat kerja bagaimana 8-9 jam di tempat kerja ini bernilai ibadah itu yang membuat saya semakin cemas karena bisa jadi umur saya akan habis dengan hanya bekerja mendapatkan uang saja saya tidak akan mendapatkan apa-apa maka saya berpikir gimana ya supaya pekerjaan karyawan saya ini bernilai ibadah sejak saat itu saya berniat untuk mengembangkan taklim yang berupa tim karyawan saya itu melakukan ibadah-ibadah yang bukan hanya wajib tapi juga sunnah awalnya pertama kita kita lakukan solat rawatib kita bonusi solat rawatibnya itu tidak berjalan mulus tilawah apalagi tidak berjalan Alhamdulillah saya berdoa minta kepada Allah agar dipertemukan orang yang bisa membantu saya memujudkan impian tiga bulan kemudian saya dipertemukan dengan seorang manajer yang berpengalaman untuk memasangkan program spiritual company yaitu membuat perusahaan itu berbasis spiritual berbasis keislaman nah dari situ Alhamdulillah kita mulai untuk merapikan manajemen merapikan penggajian bagaimana ketika mereka melakukan ibadah sunnah dapat bonus gak apa-apalah awal-awal niatnya buat dapat bonus nanti kalau udah jalan niatnya diluruskan itu awalnya seperti itu ketika kita memperlakukan spiritual company kita merapikannya dari awal dari mulai rekrutmen karyawan kita mulai seleksi secara islami banyak komen di Facebook banyak komen di IG ini jadi golek santri ngepondo apa golek karyawan nah tapi enggak masalah lah itu komen aja bagi saya itu penyemangat tersendiri nah dari peserta pertama yang kita rekrut dengan cara islami malah kita dapat orang-orang yang betul-betul niat untuk hijrah nah dari situ sudah ada kemauan dari awal disini diberlakukan program spiritual company mereka tidak keberatan malah itu yang menjadi tujuan mereka dari testimoni karyawan sendiri pasti di dalam bekerja ada target yang mengikat ada tuntutan pekerja ada tekanan kerja dan mereka selalu menjadikan spiritual company itu seperti sesuatu sing digondeli yang membuat mereka bertahan itu justru spiritual company jadi spiritual company ini menumbuhkan kesetiaan di teman-teman tim karyawan yang terlihat lebih menyolok dalam keseharian itu adalah ukuah satu sama lain dimana kita punya jargon memudahkan dimudahkan menganggap teman kerja seperti saudara sendiri nah disitu membuat ukuah keseharian itu sangat kuat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kalau bahasanya kain segi 4 ke itu gelempo gitu ya itu ada di dalamnya itu uang receh banyak banget tapi belum dihitung masih berserakan gitu itu menawarkan ke kasir mbak nggak butuh uang receh ketika butuh mereka membantu mbak saat hitung nih nanti banyak ngecek ya lalu beneran dihitung ketika sudah dihitung kasir itu sudah teliti sebetulnya melakukan SOP nya dengan cara memberi plastik agar 100 ribu per 100 ribu dikantongi beneran per 100 ribu dikantongi dan di waktu dikantongi inilah mulai bermain pelaku itu membuat kasir saya bingung ini 100 ribu apa 50 ribu tumpukannya berapa kemudian itu nggak dikasih tulisan langsung dimasukkan kresek dengan hitungan ini 500 ini 300 ini sekian tanpa bisa menjawab apapun kasir itu biasanya bengong bingung oh iya 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 setelah itu dibayarlah sesuai dengan total yang disampaikan setelah disampaikan 1.700.000 ini mulai orangnya pulang kasir mulai curiga masa uang 1.700.000 cuman segitu maka dihitung lagi begitu dihitung lagi ternyata cuman 500 dan ini sudah terjadi di tiga toko jabang kita sebetulnya sudah SOP untuk penanggulangan tapi ternyata juga mempelajari ketika kasir baru mereka masuk lagi jadi malam ketika kepala toko menyampaikan kepada manajer area bahwa terjadi penipuan penukaran uang receh di toko patria misalnya seperti itu lalu kepala toko menyampaikan ke manajer besok paginya manajer menyampaikan ke saya terus saya bilang bagaimana untuk apa ini ngatasi itu teman-teman manajer sudah menyampaikan Alhamdulillah Bu ini teman-teman sudah ngumpulkan uang mereka mau nyumbang meringankan beban kasir ini sudah kasir sudah lunas Bu langsung lunas kasirnya tidak tidak ngijoli apa-apa gitu jadi itu saya juga suana Allah ini kok sampai segitu ya anak-anak itu bentuk bahwa ukuah mereka itu bagus sekali Alhamdulillah ini juga ada pengalaman tersendiri jadi karena awam sekali jarang ada perusahaan yang kalau apa itu bekerja ya bekerja cuma dapat gaji itu nah ketika kita jalankan untuk 2020 kemarin tilawah selesai satu tilawah khatam satu koran satu toko maka dibagilah dalam satu karyawan itu kena lima jos perbulan jadi kalau dibagi lagi perharinya tiga lembar kita wajibkan satu lembarnya bekerja di toko dua lembarnya bekerja di rumah orangtua kaget kok anakku malah bentinot tilawah gitu ya terus orangnya datang orang tua datang ke saya Bu maturnuun anak saya kok tiba-tiba orang taunya ke Al-Quran mau ngaji kayak rutin walaupun setelah ngaji itu langsung lari pegang HP-nya untuk laporan gitu saya tanya ini kenapa kok ngaji terus iya Bu ini suruh ngaji tiap hari kalau enggak gitu enggak dapat bonus awalnya gitu nanti beberapa kali tiga bulan sekali kita kumpulkan karyawan untuk meluruskan niat yuk nanti di akhirat Mak kita tanya catatan tilawah kita nggak ada loh karena sudah kejualan bonus gitu nanti enggak ada catatan kebaikan kamu tilawah kalau niatnya tetap kebonus itu seperti itu saya membayangkan saya punya impian mohon doanya saya punya 100 cabang baik itu bisa plasma bisa cabang ada 100 kalau per cabang ada enam karyawan maka akan ada enam ratus orang yang setiap hari tilawah akan ada enam ratus orang yang setiap pagi sholat duha dan itu berada dalam naungan pambayun retail group ketika kita menancapkan sebuah impian pasti yang datang pertama itu belum tentu kemudahan bisa jadi yang datang yang pertama itu adalah kendala tantangan hambatan tapi itu ketika itu kita selesaikan tantangan itu kita selesaikan sebenarnya kita udah naik satu kelas naik satu kelas bisa menyelesaikan dapat satu ilmu bahkan bisa jadi satu hambatan menghadirkan banyak ilmu jadi selamat kalau mendapatkan hambatan pasti akan naik satu kelas naik satu kelas dan pasti dengan hambatan yang kita lolos lalui berarti kesuksesan impian kita sedang diproses untuk dipersiapkan untuk kita hadapi karena untuk menjemput impian kita bukan hanya dapat tapi kita harus kuat dan kita harus betul-betul mampu secara mental secara spiritual hati pikiran itu harus siap maka Allah akan tumbuhkan itu dengan melalui hambatan-hambatan yang ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih